Ada bintik di otak Ruben Onsu, dokter ungkap penyebab kemunculannya. Dokter membeberkan penyebab munculnya bintik di otak Ruben Onsu, hingga suami Sarwenda tersebut kembali masuk rumah sakit. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga harus mendapat transfusi darah cukup banyak. Nah jadi perbedaan lokasi perdarahan ini akan memperlihatkan suatu gejala-gejala yang berbeda-beda, kata dokter Daniel Linata. Diketahui, Ruben Onsu kembali masuk rumah sakit hingga harus mendapatkan transfusi darah yang cukup banyak. Penyebab Ruben Onsu jatuh sakit sebenarnya karena kebiasaannya sehari-hari sebagai entertainer. Bintik di otaknya muncul karena Ruben Onsu kerap kali mengabaikan hal-hal sepele setiap hari. Sehingga kini dia haru menerima banyak transfusi darah dan perawatan di ICU. Belakangan kondisi kesehatan Ruben Onsu memang menurun beberapa kali hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, Ruben Onsu sempat dilarikan ke ruang ICU lantaran kondisinya yang mengkhawatirkan. Suami Sarwenda akhirnya perlahan pulih sose menerima transfusi darah. Selama berada di rumah sakit, Ruben Onsu beberapa kali ditemani oleh sang putra angkat, Betran Beto. Penyanyi yang akrab di sapa onyo itu terlihat menangis terseduh-seduh saat melihat kondisi Ruben Onsu yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Dilansir dari akun Youtube The Onsu Family via grid ID pada minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, Ruben Onsu juga terlihat pucat dan lemas. Sementara itu, dilain kesempatan Ruben Onsu sempat mengungkap penyebab dari penyakitnya. Rupanya penyakit itu muncul karena Ruben Onsu sering kelelahan dan telat makan. Penyebabnya kelelahan, kadang makanan yang gua ega begitu suka gue lebih memilih untuk nahan nafsu makan, ujarnya dikutip dari tribun selop. Terus kalau enggak kecapai tuh gue kesal. Mau cari yang serupa enggak ada, jadinya menunda makan. Jadi ketemu makannya lagi di malam. Lanjutnya, terkait penyakit tersebut, salah seorang dokter yang menangani Ruben Onsu angkat bicara. Dr. Daniel Linata mengungkap penyakit yang diderita oleh sang juragan ayam geprek. Hal itu tampak dalam unggahan di akun Instagram at lambe garis bawah gosip pada Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Menurutnya, penyakit Ruben Onsu disebabkan oleh darah yang mengumpul di tempat tak semestinya. Gejalanya pun berbeda-beda tergantung di mana kumpulan darah tersebut berada. Terjadinya kumpulan darah yang tidak pada tempatnya. Biasanya menimbulkan berbagai penyakit tergantung darahnya. Itu apakah ada di atas atau di luar selaput otak, ada di bawah selaput otak atau ada di parenkim otak tersebut, ujarnya. Nah jadi perbedaan lokasi perdarahan ini akan memperlihatkan suatu gejala-gejala yang berbeda-beda paparnya. Kendati sakit dan drop berkali-kali, Ruben Onsu masih tetap aktif menjalani kegiatannya. Bahkan ia masih syuting dan bekerja seperti biasanya. Terima kasih telah menonton!